Selamat datang di Kristanyus, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dibagi rezeki oleh Tuhan dalam segala aktivitas kalian ya. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Skyline. Di suatu malam, beberapa cahaya biru tiba-tiba muncul dan turun berbagai area kota, cahaya biru yang menyilaukan mata. Itu menyebabkan seorang wanita yang sedang ditur bersama pasangannya yang terbangun. Dia kemudian mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan ketika dia sampai di sebuah ruangan, dia mendapati cahaya biru yang aneh di luar jendela. Wanita itu pun bergegas untuk membangunkan pasangannya. Bersama dengan itu, tiba-tiba bangunan tempat mereka pun bergetar. Si pria yang akhirnya bangun, kemudian berniat untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar. Namun tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita yang berasal dari ruangan lain. Ia pun bergegas untuk mendatangi asal suara tersawat yang sedang mengudara. Kita diperkenalkan dengan sepasang kekasih bernama Elaine dan Jarod. Mereka sedang dalam perjalanan untuk menghadiri undangan pesta ulang tahun teman mereka. Sedangkan di sebuah apartemen, kita diperlihatkan dengan teman Jarod yang bernama Terry. Dan terlihat juga seorang gadis bernama Dennis, serta pacar Terry yang bernama Candice. Singkat cerita, Elaine dan Jarod akhirnya sampai di apartemen militeri. Setelah berjumpa semua, mereka pun memeleraikan pesta ulang tahun yang berlanjut hingga di malam harinya. Ketika teman mereka yang bernama Ray muncul dan mengungkapkan maksud lain dari undangannya kepada Jarod, bahwa sebenarnya dia berharap agar Jarod mau pindah ke Los Angeles dan menjalankan visi sepersamanya. Namun Elaine yang mendengarkan hal itu sepertinya tidak suka dengan rencana itu, tanah seperti dari pesta itu. Setelah beberapa lama, Elaine tak pun nyung kembali. Jarod kemudian memuruskan dan menyusul. Di dalam ruangan lain, Elaine kemudian mengatakan kepada Jarod bahwa sebenarnya dia telah hamil. Dia tidak mengatakan hal ini sebelumnya karena dia mau merusak perjalanan Jarod. Namun tanpa disangka Jarod justru mengatakan kalau dirinya belum siap jadi ayah. Pesta ulang tahun pun terus berlanjut hingga ke apartemennya. Dan karena saking berisiknya, apartemen Terry sempat didatangi oleh manajer gedung yang bernama Oliver. Singkat cerita, setelah persa itu selesai, Terry sempat mengaktifkan penutup jendela otomatisnya. Sebelum akhirnya dia pergi tidur dan tidak lama kemudian mulai bermuncullah cahaya biru yang ada di awal film. Kemudian berniatriking untuk memastikan apa yang sedang terjadi bersama dengan Jarod. Terima kasih. Janis kemudian menceritakan semua kejadian yang menimpa Ray kepada Terry. Dan setelah mendengarkan hal itu, Terry pun bergegas menutup kembali jendela otomatisnya. Setelah lama kemudian terdengar suara aneh datang dari luar. Setelah menggunakan teropong, Terry melihat beberapa orang yang sedang berada di rooftop. Karena penasaran, dia kemudian berniatriking untuk memastikan apa yang sedang terjadi bersama dengan Jarod. Mereka akhirnya keluar dari apartemen. Dalam perjalanan menuju tangga darurat, mereka dikejutkan dengan kemunculan World yang sedang membawa anjingnya. Singkatnya, ketika sampai di rooftop, mereka kemudian dikejutkan dengan kesalahan Jarod yang membiarkan pintu di belakang mereka tertutup. Karena pintu itu akan terkunci secara otomatis, nantinya bisa dibuka dari dalam. Dan karena mendengar sesuatu, mereka kemudian memutuskan untuk terus naik ke atas yang lebih tinggi. Sesampai di tempat ini, mereka mendapatkan suasana dan pemandangan kota yang tidak seperti biasanya. Saat mereka sedang memastikan apa yang sedang terjadi, tiba-tiba cahaya biru itu kembali memuncul dan turun dari awan gelap. Jarod kemudian mencoba memotret cahaya itu dengan zoom kameranya, bersamaan dengan itu tiba-tiba sesuatu yang sangat besar, mulai muncul dari awan gelap berikutnya. Bendaannya ternyata adalah kapal alien. Kemudian mulai menarik orang-orang yang ada di bawahnya seperti sebuah vakum cleaner raksasa. Jarod dan Terry yang ketakutan pun bergegas untuk kembali ke pintu yang terkunci sebelumnya. Saat sedang berusaha untuk membuka pintu itu, tiba-tiba ada alien terbang di atas mereka lalu memancarkan sinar biru dari ala belakang. Di bayar di apartemen, Terry terlihat tanda di mata alien perahan mulai menghilang, sama seperti yang terjadi pada Jarod sebelumnya, namun akhirnya alien berhasil selamat. Namun sesuatu terjadi pada langan Jarod. Adegan berikutnya diberiakan mereka sedang mengamati foto-foto yang berhasil diambil oleh Jarod, dan terlihat bahwa orang itu sedang melayang seperti ditarik oleh sesuatu. Setelah itu tiba-tiba Terry menjadi khawatir dengan keadaan Walt. Jarod lantas memutuskan untuk kembali keluar dan berniat untuk menyelamatkan Walt. Sesamanya di apartemen milik Walt, Terry mencoba memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Dia kemudian mengambil kunci mobil milik Walt, bersama dengan itu tiba-tiba Walt muncul bersama dengan anjingnya. Tiba-tiba ada alien muncul di luar jendela, mereka pun dengan tepat bersembunyi. Alien itu mengamati apartemen Walt, dan dengan tentaklenya kemudian mencoba menggeledah ruangan. Dan ketika alien itu menjatuhkan perabotan kaca, tiba-tiba anjing Walt menggonggong lalu terlepas dari tangannya. Walt mencoba mengejar dan akhirnya tertangkap. Terry kemudian keluar, dan menembaki alien itu sambil berlari menuju ke apartemennya. Dia lantas menceritakan apa yang terjadi di tempat Walt pada teman-temannya. Memahami situasi mereka yang dalam bahaya, Terry pun lantas mengusulkan untuk pergi menuju dermaga, lalu kabur menggunakan sebuah kapal. Namun ide itu ditentang oleh beberapa orang termasuk alien, karena takut anjing mereka akan sama seperti orang-orang yang ada di luar sana. Dan saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba penutup jendela otomatis di apartemen Terry terbuka dengan sendirinya. Ini di karena mengatur waktu yang biasa disetting oleh Terry, dan belum sempat menutup kembali jendela itu, tiba-tiba terdengar suara alien yang mendekat. Mereka pun bergegas untuk bersemui, dan benar saja ada alien. Lalu Terry bergegas untuk menutup kembali jendelanya, dan perdebatan di antara mereka pun kembali dimulai. Pada akhirnya mereka semua setuju untuk menjalankan ide Terry. Singkat cerita, sesamanya di basement, mereka bergegas memasuki mobil. Terry bersama dengan Dennis, sedangkan Elain dan Jared bersama di mobil yang lain. Terika sedang menuju ke pintu keluar, mereka bertemu Colleen serta istrinya yang bernama Jane sedang bersiap untuk pergi. Jared kemudian menawarkan bantuan, namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Colleen. Dan berikutnya ketika Terry berhasil mencapai pintu keluar, tiba-tiba Setelah itu, yang lain segera memacu mobilnya untuk menjauhi alien itu. Sayangnya ada alien yang lain muncul dari arah yang berbeda, dan pada akhirnya karena panik ada yang menabarkan mobilnya ke tembok. Sementara itu, Colleen yang menolak jarak tadi akhirnya ditangkap oleh alien itu. Setelah keluar dari mobil, dan tanpa diduga, ternyata dari alien itu menangkap kepala Colleen, dan akhirnya kita pun diperlihatkan bagaimana alien itu mengambil otak Colleen yang kemudian digunakan untuk menggantikan otak yang telah mati yang ditanam pada alien itu sebelumnya. Oliver yang memiliki akses ke semua ruangan akhirnya berhasil membuka pintu itu. Mereka pun bergegas untuk memasukinya, disusul juga oleh John yang akhirnya mengikuti rombongan itu dengan melewati pintu belakang. Mereka akhirnya sampai di luar gedung, namun sayangnya salah satu alien raksasa melihat keberadaan mereka. Mereka pun bergegas untuk pergi dari tempat itu, namun naas sebagai Jane yang akhirnya harus tertangkap. Oliver pun bergegas membuka pintu itu. Akhirnya kapal Indo-alien itu pun jatuh, dan beberapa bagiannya hancur berkeping-keping. Mereka yang menyaksikan keberhasilan itu pun naas bergembira. Namun Jared memastikan dengan teropongnya, dikejutkan dengan kekuarannya apara alien dengan jumlah yang sangat banyak. Kapal Indo-alien itu ternyata secara perlahan bisa memperbaiki kerusakannya. Puing-puing bagian yang telah tersebar ke beberapa tempat itu, tiba-tiba melayang dan menyatu kembali ke badan kapal. Dan karena beberapa penutup jendela taruh seakibat efek dari ledakan nuklir sebelumnya, Oliver kemudian mengajak yang lainnya untuk segera menutup jendela itu dengan kain yang ada. Namun Jared helikopter itu adalah milik militer yang sedang menurunkan beberapa tentara di atas gedung. Karena merasa memiliki kesempatan, Jared kemudian mengajak alien untuk pergi. Namun sayangnya, alien justru menolak Jared yang terus memaksanya. Akhirnya dihadang dan dipukul oleh Ellie Oliver. Dan keanehan terjadi pada Jared, di mana selain dia tidak merasakan sakit akibat pukulan Oliver, tanda di matanya pun juga kembali keluar bersama dengan emosi. Jared kemudian menyerang Oliver lalu mengatakan bahwa dia tidak akan pergi tanpa keluarganya. Alien yang melihat perubahan pada Jared pun menjadi ketakutan. Namun Jared mencoba menyakinkan Alien bahwa dia masih menjadi dirinya dengan memberikan tanda pada Alien yang pada akhirnya Alien pun setuju untuk pergi dengan Jared. Sedangkan Oliver bersama Dennis memilih bertahan lalu kembali mencoba menutup jendela dengan kain. Berberkala sebuah kapak, Jared dan Alien akhirnya sampai di rooftop. Tidak lupa Jared juga menggancel pintu itu dengan sebuah patung. Mereka kemudian bergerak mendekati militer. Sementara itu Jared yang sedang memantau dengan tropongnya, saya tidak sengaja melihat cahaya biru itu lantas dia kemudian membuka penutup jendelanya dan terlihat Alien sudah menunggu di depan balkon. Lantas melambilkan tangannya, akhirnya empat helikopter itu... Namun ketika akan mendekat, tiba-tiba helikopter itu diserang oleh Alien. Militer pun segera melawan Alien itu, namun tiba-tiba muncul robot Alien yang sebelumnya diletakkan oleh Oliver. Lantas Alien bergagas membawa Jared menuju ke arah yang lain, namun muncul Alien yang lain dari arah yang berbeda. Dan kemudian bersamaan dengan itu, kapal Indo Alien terlihat mulai bergerak. Jared yang sudah tidak mampu lagi bergerak, memohon pada alien untuk pergi menyelamatkan diri, namun menolak dan memilih untuk tetap bersama Jared, hingga akhirnya mereka ditarik ke atas oleh kapal Indo Alien itu. Radikan kemudian berpindah yang memperlihatkan kota-kota di Amerika yang telah kosong dari kehidupan manusia. Sementara itu, di dalam kapal Indo Alien kita, kemudian diperlihatkan tentang bagaimana Alien itu memanen otak manusia. Di situ juga terlihat Alien, akhirnya tersadar. Dia kemudian mencoba mendekati Jared, namun dia terlambat. Alien itu mengambil otak Jared, lalu membuang tubuhnya begitu saja. Hingga akhirnya ketika Alien itu akan mengambil otak Alien, terlihat sepertinya itu dalam tubuh Alien yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!